Kelebihannya apa, Bu? Laboratorium Jadi, dalam penataan sistem laboratorium Dulu kita enggak punya penataan khusus Sekarang kita menata Sistem laboratorium berdasarkan inkata Jadi ada lapis mas tingkat 1, 2, 3, 4, 5 Tingkat 1 itu di tingkat layanan, ya itu puskes mas Tingkat 2, tingkat kabupaten, tingkat 3 provinsi Tingkat 4 itu regional Kalau Mojokerto ini regionalnya adalah Surabaya Lalu tingkat besar dan nasional di Jakarta Jadi ini penataan lapis mas dengan standar-standar yang ditentukan Nah, lapis mas tingkat 2 Untuk kota Mojokerto itu fungsinya diperankan oleh lapis mas Kota Mojokerto Perbedaannya apa? Yang tadi kita lihat adalah Terancang untuk BSK 2 BSK 2 itu adalah fasilitas Baru safety laboratorium yang keluar Sehingga bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan Yang membutuhkan keamanan tertentu Kalau itu tertentu itu adalah Misalnya mengharap COVID-19 Bisa melakukan pemeriksaan Justru kuman-kuman yang ditularkan dengan cepat melalui udara Kalau tidak menggunakan BSK 2 Maka pemeriksaan itu tidak aman Sehingga mereka membutuhkan kriteria khusus Nah, ini tadi BSK 2 termasuk bisa melakukan untuk antimicrobial resistensi Jadi, bakteri-bakteri yang diobati tidak mekan Tadi itu kita lihat bisa dilakukan di lapis mas ini Jadi, ini adalah fasilitas yang sangat baik Tadi kita lihat BSK 2-nya Mampu pemeriksaan masih berjalan Tadi kita lihat pemeriksaan untuk halilu Pemeriksaan untuk udara Pemeriksaan juga untuk panan Karena panan untuk yang siap saja Itu tidak sehingga memang dari lapis Direktur Jalan-Jalan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ibu Dr. Maria Enasunimi Dan selanjutnya berkira-kira Ibu Jalan-Jalan Bersama Tiga Dua Satu Boleh ditanggungkan kebutan yang luar biasa Untuk mendukung transformasi kesehatan dengan Pak Iblom Betul-betul kelihatan kedalaman keilmuannya Sangat tegih bersama tentu Bapak Ndarnem 082 Ini rasanya Saya tidak sampaikan panjang lebar tentang transformasi Karena ini seperti mimpi menjadi nyata Di kota Mojokerto ini Kita kasih keputusan Tadi saya lihat seluruh transformasi ke enam-enamnya itu berjalan Jadi ada transformasi layanan primer Primer itu yang menjangka langsung ke masyarakat Tadi di sini mendapatkan penghargaan UHC UHC itu artinya masyarakat tidak ada hambatan lagi Untuk mengakses Karena sudah dibayarin oleh pemerintah Baik pemerintah pusat Pemerintah provinsi Kadang-kadang juga berkontribusi Dan pemerintah kabupaten kota Tapi ini belum seluruhnya Kenapa? Aksesnya ke puskesmas Kelaburakan retardasi mental Jadi kalau kita Menandatangani proses di peresumian Gedung Lofkes 2 PSR 2 dan Lofkes Mas 32 Kota Mojokerto 1 Baik pemerintah keputusan Bapak Ibu hadirin sekalian Kami persilahkan untuk memakai masker Jadi kamu yang paling positif iiii lalu disini ada mereka kelas dingin tapi ceknya kok sudah ngumpas nyee sudah kita menggai ini ini ada nomor biologi sekarang sama kita juga sama ya sama serai tanah isinya tidak water saya juga nah ini ternyata kalau di banyak daerah yang saya tunjuk yang tiap bulan ini air minum rumah tambah sama air berten atau kotak tugasnya adalah depo-depo yang ada ekolanya ada beberapa sih kelebihannya kelebihannya apa bu jadi dalam penataan sistem laboratorium dulu kita tidak punya penataan khusus sekarang kita menata sistem laboratorium berdasarkan tingkatan tingkat 1,2,3,4,5 tingkat 1 itu tingkat layanan tingkat 2 tingkat 2 tingkat 3 provinsi tingkat 4 itu regional kalau Mojokerto ini regionalnya adalah Surabaya lalu tingkat 1 dan nasional di Jakarta jadi ini penataan LAPTESNAS dengan standar-standar yang ditentukan nah LAPTESNAS tingkat 2 untuk Kota Mojokerto itu fungsinya diperankan oleh LAPTESNAS Kota Mojokerto perbedaannya apa? yang tadi kita lihat adalah lancur untuk BSK2 BSK2 itu adalah fasilitas biasa sehingga bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang membutuhkan keamanan tersebut terima kasih selamat menikmati